Om Stasiastu, apa kabar rekan-rekan mahasiswa MKIK Universitas Muramadewa? Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga badai COVID ini cepat berlalu. Perkenalkan nama saya Dr. Ibu Dugede Karyawan Suyasa. Saya pada blok anestesiologi ini mendapatkan tugas untuk memberikan kuliah tentang kardio-respiratory arrest, udema paru, dan kardiak tamponik. Padahal tujuan pembelajaran pada kuliah kali ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu untuk menyebutkan definisi kardio-respiratory arrest, Prinsip penanganan awal dari pasien dengan kardio-respiratory arrest, mengenali pasien yang mengalami edema paru, memahami mekanisme atau patuh fisiologi edema paru, membedakan edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik, dan melakukan penanganan pada pasien edema paru. Pada topik kardiak tamponik, rekan-rekan mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan tanda dari kardiak tamponik, pemeriksaan penunjang, dan cara pendegaan diagnosis kardiak tamponik, penanganan awal kardiak tamponik, dan persiapan untuk merujuk pasien kardiak tamponik. Terdapat tiga subtopik yang akan kita bicarakan, yaitu kardiore-respiratory arrest, edema paru, dan kardiak tamponik, di mana masing-masing akan kita jelaskan sendiri-sendiri pada slide-slide berikutnya. Kita mulai subtopik pertama, yaitu kardiore-respiratory arrest. Ada pun topik yang akan kita bicarakan pada kardiore-respiratory arrest, yaitu definisinya, insiden, etiologi, diagnostik, gambaran klinis, pencegahan daripada kejadian kardiore-respiratory arrest, dan penanganan sesuai dengan guideline ACLS. Kita mulai dari definisi kardiore-respiratory arrest, atau juga bisa disebut dengan kardiak arrest, yaitu suatu keadaan yang secara mendadak terjadi penurunan atau stopnya fungsi jantung. Atau bisa juga disebut dengan kematian alami yang disebabkan oleh penyebab jantung atau penyakit jantung. Atau bisa juga disebut dengan sudden cardiac death, yaitu penurunan atau hilangnya kesadaran secara mendadak dalam waktu satu jam setelah onset. secara insiden disebutkan bahwa 60% disebabkan oleh adanya penyakit jantung koroner. Data di Amerika disebutkan bahwa 300 juta kejadian per tahun. Ini bervariasi dari 180.000 sampai dengan 450.000 sudden cardiac death per tahun. Sedangkan di Eropa disebutkan bahwa insidennya 700.000 kejadian per tahun. Sedangkan di Indonesia seperti kita ketahui karena pencatatan yang tidak bagus jadi disebutkan belum ada data dan insiden pada laki-laki lebih besar daripada pada perempuan. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi kejadian kardiorespiratory arrest atau sudden cardiac death yaitu pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya kemudian memiliki penurunan fungsi jantung atau riwayat gagal jantung sebelumnya atau pasien-pasien yang sebelumnya pernah mengalami kardiorespiratory arrest sebelumnya. ada pun penyebab dari kardiorespiratory arrest seperti yang disebutkan sebelumnya hampir sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau coronary artery disease dimana 70-80% disebabkan oleh serangan jantung atau akut coronary syndrome atau sindroma coronary akut atau pasien-pasien dengan riwayat serangan jantung penyebab kedua adalah obat-obatan penyebab ketiga trauma terutama trauma pada daerah jantung dimana yang disebut dengan komosiokordis keempat penyakit-penyakit inflamasi penyakit-penyakit infiltratif atau penyakit dengan kelainan struktur jantung dalam hal ini dilated kardiomepati atau penyakit struktural kardiomepati yang lain yang kelima bisa disebabkan oleh kelainan genetik yang disebut dengan channelopatis atau kelainan channelopatis dalam hal ini adalah sindrom brugada ARPD long qt interval sindrom short qt interval sindrom dan CVVT atau channelopati ventricular tachycardi kita lanjutkan untuk diagnostik dan prognostik prosedur dari pasien kardiorespiratory res diantaranya adalah yang pertama wajib dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi kedua pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan kardiogenzyme atau troponin pemeriksaan elektrolit darah atau pemeriksaan urintes untuk menapiskan penyebab dari obat-obatan kemudian bisa dilakukan pemeriksaan monitoring ECG 24 jam atau dalam hal ini disebut dengan halter monitoring kemudian pemeriksaan eho kardiografi untuk melihat struktural jantung kemudian karena penyebab yang terbanyak adalah penyakit endom koroner adalah maka wajib dilakukan koronari angiografi kemudian pemeriksaan berikutnya dilakukan treadmill test atau pemeriksaan exercise treadmill test atau pemeriksaan imaging pemeriksaan EP test atau elektrofisiologi test untuk mengetahui ada tidaknya kelainan dari rekam jantung kemudian pemeriksaan program med electrical stimulation test atau bila diperlukan pemeriksaan kardiak MRI kita lanjutkan dari gejala klinis mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar berita ada beberapa artis yang meninggal mendadak kita tidak tahu apa penyebabnya hanya disebutkan bahwa penyebabnya kemungkinan serangan jantung nah itulah salah satu contohnya gambaran klinis dari pasien dengan kardiorespiratory RS yaitu yang pertama mungkin adalah kehilangan kesadaran secara mendadak sangat langsangan atau bisa sebelum terjadinya kardiorespiratory RS atau sudden cardiac dead itu didapatkan pasien tiba-tiba sesak napas tiba-tiba nyeri dada atau tiba-tiba pingsan kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa demukan bahwa pasien dengan pucat kemudian cyanotik diperiksa nadinya atau karotisnya nah di karotisnya tidak didapatkan pulsasi kemudian bila dilakukan pemeriksaan ECG baru kita melihat apa gambaran daripada rekam jantungnya apakah dia asistol atau tidak ada jantung sama sekali atau bahkan irama maligna dimana disini yaitu PT atau PF ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi berikut ini rekan-rekan mahasiswa bisa melihat beberapa contoh rekam jantung yang mungkin didapatkan pada pasien-pasien dengan kardiorespiratory arrest atau sudden cardiac seperti diantaranya ventricular tachycardia kemudian ventricular fibrilasi kemudian bisa didapatkan adanya tanda dari serangan jantung yaitu berupa terjadinya ST elevasi pada pemeriksaan rekam jantungnya atau mungkin didapatkan adanya tanda hasistul atau sudah tidak ada denyut jantung pada beberapa pasien jadi rekan-rekan mahasiswa bisa melihat beberapa contoh pada slide di bawah ini seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa kardiorespiratory arrest atau sudden cardia terjadinya secara mendadak maka langkah yang terpenting dalam penanganannya adalah langkah pencegahan ada pun tiga langkah pencegahan yang ada adalah yang pertama primary prevention atau pencegahan primer diantaranya adalah memberikan pelatihan basic life support atau bantuan hidup dasar dan pengenalan alat automatic external depilation seperti ada pada gambar berikut terutama pada masyarakat-masyarakat yang ada di tempat-tempat keramaian seperti mall-mall atau bandara-bandara internasional yang kedua adalah menangani faktor risiko diantaranya adalah merokok kemudian olahraga secara teratur kemudian diet yang sehat dan penanganan penyakit seperti hipertensi kolesterol tinggi dan kencing manis yang kedua adalah secondary prevention atau pencegahan sekuner diantaranya menangani penyakit-penyakit jantung yang sudah dimiliki pasien seperti gagal jantung atau chronic heart failure memberikan anti-aritmia atau obat anti-aritmia yang tepat kepada pasien dan menangani penyakit jantung koroner secara tepat dan sesuai dengan guideline yang ada yang ketiga mengenali pasien-pasien yang berisiko tinggi terjadinya sadet-kadet diantaranya adalah pasien dengan penurunan fungsi jantung dalam hal ini memiliki ejection fraction kurang dari 40% yang bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan non ischemic cause langkah penanganan yang berikut adalah memberikan terapi medikamentosa terutama pada pasien-pasien yang selah diketahui adanya kelainan irama jantung jadi terapi yang diberikan adalah obat anti-aritmia seperti diantaranya adalah lidokain atau obat-obatan jenis beta blocker atau obat-obatan anti-aritmia kelas 3 contohnya adalah amiodarone atau bahkan diperlukan alat-alat yang ditanam pada jantung yang bisa disebut dengan ICD atau implantable cardiopenter depibilator seperti telah dijabarkan di atas bahwa cardiorespiratory arrest atau sudden cardiac death adalah suatu kejadian yang mendadak maka diperlukan suatu tindakan yang cepat dan tepat maka sedikit kita bahas ACLS algoritm manajemen daripada pasien dengan cardiac cardiorespiratory arrest sesuai dengan protokol guideline ACLS maka perlu kita pelajari sedikit the chain of survival jadi apabila kita menemukan pasien sudden cardiac death atau cardiorespiratory arrest atau pasien dengan henti jantung tindakan awal yang dilakukan adalah early recognition dan call for health jadi pasien dipastikan dulu apakah memang henti jantung atau tidak sambil meminta bantuan kemudian tindakan berikutnya adalah dilakukan kompresi dada atau bantuan hidup dasar atau early CVR dan apabila diperlukan dan alat tersedia misalnya terdapat AED atau automatic early defibrillation di sekitar tempat kejadian maka pasien itu dilakukan early defibrillation atau shock listrik kemudian dilanjutkan dengan tindakan early CPR atau CPR dilanjutkan atau bantuan hidup dasar dilanjutkan kompresi dada tetap dilakukan sampai bantuan tiba apabila bantuan telah tiba maka akan dilakukan post resuscitation care maka kalau seandainya semua tindakan ini atau rantai ini dilakukan secara versi nambungan maka pasien dengan sudden cardiac death atau cardiorespiratory arrest itu akan bisa diselamatkan sebenarnya sesuai dengan guideline ACLS chain of survival dilakukan di dua tempat baik in hospital atau di dalam rumah sakit dan out hospital atau di luar rumah sakit in hospital in hospital dilakukan oleh tenaga paramedics baik dokter dan perawat emergency kemudian yang out hospital itu dilakukan oleh orang awam jadi out hospital itu memiliki peranan yang sangat penting juga pengetahuan pengetahuan early CPR atau bantuan hidup dasar dan alat automatic external defibrilasi pada orang awal sangat penting diberikan terutama untuk menangani pasien-pasien dengan cardiorespiratory arrest yang terjadi di tempat-tempat umum sehingga survival dari pasien itu akan meningkat sebelum tiba di rumah sakit kita lanjutkan ke subtopik berikutnya adalah edema paru dimana beberapa topik yang akan dipicarakan adalah definisi klasifikasi patofisiologi terjadinya edema paru diagnosik prosedur gambaran klinis dan penanganan definisi dari edema paru atau akut lang udem adalah adanya timbunan cairan pada pembuluh darah dan parenkem paru ada pun klasifikasi dari edema paru yaitu edema paru yang disebabkan oleh penyebab jantung atau kardiogenik dan edema paru yang disebabkan oleh penyebab non-jantung atau non-kardiogenik kaos klasifikasi edema paru itu dibedakan menjadi dua yaitu edema paru kardiak dan edema paru non-kardiak seperti terlihat pada slide berikut untuk membedakan kedua hal tersebut dilihat dari tiga aspek yaitu riwayat penyakit pada edema paru kardiak jelas disebabkan oleh penyakit jantung yang akut seperti serangan jantung atau sindroma koronel akut kemudian pada pemeriksaan klinis akan ditemukan akral yang dingin S3 gallop atau kardiomegali adanya distansi penajugularis atau peningkatan JPP pada pemeriksaan obskulrasi akan ditemukan ronki atau rails yang asah halus dan kadang-kadang ditemukan wishing dalam hal ini adalah wishing inspirasi kemudian pada pemeriksaan laboratorium atau penunjang dalam hal ini pada pemeriksaan SCG akan ditemukan adanya kelainan regam jantung dalam hal ini seperti iskemia atau infak myokan pada pemeriksaan ronson torak atau radiologi ditemukannya edema perihiler kemudian pada pemeriksaan laboratorium enzim jantung meningkat terutama pada kasus-kasus serangan jantung kemudian pemeriksaan PCWP didapatkan meningkat lebih dari 18 mm adanya intra pulmonary santing yang meningkat dan apabila dilakukan pemeriksaan cairan edema atau protein serumnya didapatkan perbandingan kurang dari 0,5 hal sebaliknya didapatkan pada edema paru non-kardiak jadi rekan-rekan mahasiswa bisa membacanya perbedaan antara edema paru kardiak dan non-kardiak patopisiologi dari edema paru dalam hal ini yang kita bicarakan adalah edema paru kardiak diantaranya adalah awal terjadinya gangguan antara beban pengisian atau prelude dan beban pengosongan atau afterlude yang disebabkan oleh gagalnya kompensasi kardiopaskuler yang akan menyebabkan terjadinya penumpukan darah di luar jantung sisi kiri atau lap ventricle atau paskular paru atau terjadinya bendungan paskuler pada paru kemudian akan dilanjutkan terjadinya ekstrapasasi ke jaringan interstisial dan alveoli yang menyebabkan terjadinya edema paru kardiak kita lanjutkan penanganan dari edema paru dalam hal ini adalah edema paru kardiak prinsip penanganannya sesuai dengan guideline ACLS ada tiga tindakan pertama apabila menemukan pasien dengan edema paru adalah pertama pasien diletakkan dalam posisi setengah duduk atau posisi yang enak menurut pasien kemudian yang kedua diberikan oksigenasi dalam hal ini adalah non-rebreathing face mask dengan dosis oksigen dosis tinggi yaitu 15 liter per menit kemudian dilakukan pemeriksaan oksimeter dan diberikan pemasangan inpus sekaligus melakukan pemeriksaan laboratorium rekam jantung atau ECG ronson torak dan analisis gas darah kemudian selanjutnya akan diberikan obat-obatan apabila tekanan darah di atas 100 mm Hg diberikan obat-obatan jenis nitroglycerin atau nitrat yang merupakan pasodilator baik secara sublingual atau di bawah lidah oral atau intrapenus kalau diperlukan yang terpenting disini adalah diberikan diuretik yang bersifat loop diuretik yaitu purosemide dimana dosisnya adalah 0,5 sampai dengan 1 mg per kilogram berat badan secara intrapenus diberikan bolus kemudian dilanjutkan pemberian secara maintenance untuk mengurangi sesak daripada pasien obat yang lain yang berikutnya yang bisa diberikan adalah morpinsulpat tetapi obat ini memerlukan pemantauan yang lebih ketat dimana saturasi oksigen tidak boleh kurang daripada 80% jadi pemberian morpinsulpat itu pada pasien-pasien tertentu dimana misalnya pasien itu gelisah dan saturasinya di atas 80% kemudian dilanjutkan dengan tindakan kedua atau tindakan lini kedua atau langkah kedua hal ini dilakukan bila langkah pertama tidak berhasil untuk menurunkan sesak napas yang dialami pasien dimana langkah kedua ini diantaranya adalah bila tekanan darah normal atau bahkan tinggi itu diberikan pasodilator diantaranya adalah nitroglycerin atau ISDN seperti yang disebutkan di atas secara intrapena atau bila tekanan darahnya sangat tinggi bisa diberikan obat berupa nitrobrusid atau natrium nitrobrusid tapi mungkin obat ini sangat jarang atau susah ditemukan di Indonesia tetapi bila tekanan darah pasien kurang dari 100 mm terhagi atau sangat rendah atau dalam kondisi shock pilihan berikutnya adalah diberikan inotropic diantaranya adalah dopamine pilihan pertama dan pilihan berikutnya adalah dopamine dengan dosis seperti terlihat pada slide antara 2 sampai dengan 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit secara intravenus kemudian dilanjutkan dengan tindakan ketiga atau langkah ketiga dalam hal ini bila tindakan atau langkah kedua tidak berhasil maka yang dilakukan berikutnya adalah monitor dan tindakan impasif hal ini sesuai dengan penyebab dari udema paru dalam hal ini misalnya pasien itu mengalami akut koronari sindrom atau sindroma koronari akut atau serangan jantung maka pasien itu akan dilakukan tindakan berupa repaskularisasi atau tindakan PCI atau perkotaneous koronari intervention atau mungkin orang awam sering bilang adalah pemasangan stand apabila pemasangan stand misalnya kelainan pembuluh darahnya didapatkan ketiga pembuluh darah yang tersumbat atau CAD 3PD maka bisa dilakukan bedah pintas koronel atau koronari artery bypass grafting atau CABG misalnya bila PCI itu tidak bisa dilakukan tetapi sebelum dilakukan tindakan PCI maka pasien itu harus dilakukan tindakan untuk meningkatkan tekanan darah diantaranya adalah pemasangan IABP atau intra-aortic ballon pump kemudian pemasangan arteri line pemasangan CPP atau central venous pressure dan pemasangan pulari arteri catheter swans gun untuk memantau tekanan darah dari pasien karena mengalami shock jadi tindakan ketiga ini adalah tindakan yang advance yang akan dilakukan di rumah sakit rumah sakit atau center-center yang memiliki peralatan yang lengkap sesuai dengan apa yang dijabarkan di atas pada gambar berikut adalah sesuai dengan algoritma penanganan ACLS pada pasien dengan edema paru akut yaitu tindakan pertama atau langkah pertama bila tidak shock atau tensinya atau dekanan darahnya normal seperti yang terlihat diberikan oksigen diberikan nitrat atau nitriserin secara sublingual diberikan diuretik berupa prosamide atau kalau diperlukan diberikan morpin suntikan morpin yaitu 2-4 mg secara intrapenal pada gambar berikut sesuai dengan langkah kedua atau tindakan kedua di sini dilihat apabila tekanan darah di atas 100 diberikan nitroglicerin atau nitrat atau obat dengan sifat pasodilator tetapi bila pasien dengan tekanan darah kurang dari 100 mm Hg atau bahkan kurang dari 70 akan diberikan inotropic dalam hal ini adalah dopamin atau dobutamin kemudian pada langkah ini juga akan dilakukan pemeriksaan diagnosis atau terapi lanjut untuk mencari penyebab untuk mencari hal-hal lain yang diduga sebagai penyebab terjadinya Udema Paru kemudian kita lanjutkan ke topik terakhir atau topik ketiga yaitu kardiak tamponit atau tamponade jantung dalam hal ini ada 5 hal yang akan kita pelajari yaitu definisinya patofisiologi terjadinya kemudian prosedur diagnostik gambaran klinis manajemen atau penanganan dalam hal ini adalah untuk mempersiapkan pasien akan dirujuk padahal definisi dari kardiak tamponade adalah terjadinya akumulasi baik cairan dan atau darah pada kapum perikardial atau ruang perikardial yang keduanya akan memberikan tekanan pada ruang jantung sehingga akan menghambat pengisian daripada ruang jantung sehingga hasil akhirnya akan mengurangi atau menurunkan kardiak output ada pun patuh fisiologi terjadinya kardiak tamponade atau tamponade jantung dimana disini terjadi akumulasi cairan atau darah dengan tekanan tinggi yang akan menyebabkan penekanan ruang jantung dan penurunan dari diastolic piling pada dua ventricle baik kanan maupun kiri akan menyebabkan yang pertama akan menyebabkan penurunan stroke volume menurunkan kardiak output sehingga akan terjadi hipotensi atau shock dan refleks tache kardi kemudian yang kedua akan meningkatkan venus pressure baik sistemik maupun secara pulmonari yang sistemik akan meningkatkan jugular venus pressure kemudian terjadinya hepatomegali kemudian terjadinya ascites dan edema peripheral sedangkan pada pulmonal akan menyebabkan terjadinya rils atau edema paru ada pun prosedur diagnostik yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis kardiak tamponid atau tamponada jantung yang pertama adalah jelas gambaran klinis dari pasien tersebut kemudian anamnesis faktor risiko atau precipitating factors kemudian pemeriksaan rekam jantung atau EKG pemeriksaan rosentora dan yang terpenting disini adalah pemeriksaan echocardiography sedangkan pemeriksaan pemeriksaan lain yang mungkin diperlukan diantaranya adalah katerisasi jantung pemeriksaan angiography untuk right ventricle atau left ventricle atau kalau diperlukan dan ada fasilitas yaitu dilakukan pemeriksaan CT scan dari jantung ada pun gambaran klinis yang bisa didapatkan pada kardiak tamponit atau tamponada jantung yaitu yang pertama adalah dari keluhan dimana keluhan sesuai dengan kejadian daripada kardiak tamponit bisa akut dan bisa kronis kalau akut biasanya disebabkan oleh penyebab trauma atau adanya ruptur daripada left ventricle disebabkan oleh berbagai sebab akan didapatkan keluhan berupa potensi yang sampai dengan shock kemudian terjadinya pasien gelisah apabila kejadian secara kronis akan ditemukan tanda berupa lemes atau fatig sesak dan peningkatan jpp pada pemeriksaan fisik yang terpenting adalah ditemukannya triasbek triasbek disini dimana akan ditemukan adanya hipotensi kemudian peningkatan daripada jpp yang berikutnya penurunan suara jantung atau muffled hard sound bisa juga ditemukan adanya pulsus paradoksus kemudian ewat sign dan disini bisa disemukan kusmol sign yang negatif untuk membedakan dengan penyakit yang lain jadi gambaran klinis yang penting untuk rekan-rekan mahasiswa tahu adalah adanya tiga hal spesifik yang kita sebut dengan triasbek atau back triad diantaranya adalah terjadinya hipotensi atau penurunan dekanan darah atau narrow pulse pressure peningkatan jpp dan tiga adalah penurunan suara jantung jadi ketiga hal ini adalah yang sangat penting ditemukan pada kardiak tamponit kemudian gejala atau gambaran klinis lain yang ditemukan adalah pulsus paradoksus dimana disini didapatkan bahwa terjadinya penurunan 10 mm Hg lebih dari tekanan darah pada saat inspirasi yang dimaksud dengan Ewatsign adalah adanya pemeriksaan perkusi yang dullness atau peka yang dilakukan pada daerah di punggung di antara kolum vertebral dan tulang skapula hal ini disebabkan oleh adanya kompresi dari paru kiri oleh cairan dari perikardial pada pemeriksaan ronsen torat akan ditemukan gambaran sebagai berikut yaitu seperti water bottle atau water bottle hut akan ditemukan double contour pada sisi kiri daripada jantung kemudian pemeriksaan rekam jantung atau ECG akan ditemukan gambaran berupa sinus tachycardi low voltage atau gelombang R yang rendah dan adanya elektrical artenal atau tinggi rendah daripada R yang berbeda-beda di semua lid ketiga gambaran ini adalah gambaran khas yang akan ditemukan pada pasien dengan kardiak tamponit pemeriksaan golden standar untuk menentukan pasien itu mengalami kardiak tamponit adalah pemeriksaan ekokardiografi dimana gambaran yang terlihat seperti pada slide berikut dimana ditemukan adanya RA dan RP yang kolaps kemudian adanya dilatasi yang berat pada inferior penakapa kemudian adanya respiratory reciprocal change pada RP dan LP feelings dan terjadinya penurunan early diastolic tisu Doppler velocity pada pemeriksaan echokardiografi pada gambar echokardiografi berikut dapat terlihat bahwa jantung terendam dalam cairan perikardial jadi pada pasien dengan kardiak tampudit akan terlihat jantung seperti berenang pada cairan bisa dilihat bahwa jantung akan tertekan oleh cairan pada perikardium sehingga diastolic dan sistolic pilingnya tidak akan terjadi dan pasien akan mengalami shock penanganan atau manajemen terpilih pada pasien dengan kardiak tampudit adalah mengeluarkan cairan dari kapum atau ruang perikardial yang biasa kita sebut dengan perikardiosintesis tetapi pada kuliah kali ini hanya membahas persiapan untuk merujuk pasien jadi tindakan awal yang rekan-rekan mahasiswa harus pahami adalah persiapan untuk merujuk diantaranya adalah memastikan ABC bagus A yaitu Airway memastikan bahwa pasien harus diberikan oksigen kemudian yang berikutnya adalah breathing untuk memastikan sesak atau usaha napasnya bagus kemudian C atau sirkulasi diberikan pemasangan impus dan diletakkan pada posisi setengah duduk kalau diperlukan diberikan fursebit atau diuretik apabila tekanan darah tidak terlalu rendah kemudian pasien siap dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bisa melakukan perikardiosintesis perikardiosintesis pada gambar berikut adalah skematis bagaimana melakukan tindakan perikardiosintesis di mana jarum perikardiosintesis ditusukkan di daerah parasipoid yang mengarah ke skapula kiri oke baiklah rekan-rekan wasiswa kita telah sampai pada kesimpulan dari kuliah ini di mana kita telah pelajari bahwa kardiorespiratory RS akut langudim dan kardiak tamponit adalah keadaan emergensi yang memerlukan penanganan segera kemudian kardiorespiratory RS adalah keadaan kematian alami daripada jantung jadi yang dilakukan adalah tindakan ACLS sesuai dengan pipe change of survival edema paru seperti yang telah kita pelajari adalah terjadinya akumulasi dari cairan pada alveoli dari kedua paru ada pun dua jenis daripada udema paru yaitu kardiogenik dan non kardiogenik kenapa penting untuk membedakan karena akan menentukan penanganan daripada kedua jenis udema paru ada pun penanganan daripada udema paru sesuai dengan guidance ACLS yaitu tindakan tindakan ABCD RW breathing sirkulasi dan drag sesuai dengan apa yang kita pelajari di atas pada kardiogenik tamponid rekan-rekan mahasiswa diharapkan mengetahui adanya triasbek pada gambaran klinis yaitu adanya hipotensi adanya peningkatan JPP dan penurunan suara jantung kemudian adanya pulsus paradoksus adanya hewat sign gambaran klinis khas yang ditapatkan pada pemeriksaan ECG gambaran klinis khas pada pemeriksaan ronsentora dan golden standar yaitu pemeriksaan eukardiografi untuk penanganan terpilih daripada kardiogenik tamponid adalah perikardiosintesis situ atau dilakukan tindakan untuk mengeluarkan cairan pada kapung perikardial yang kemudian akan dilakukan analisis cairan perikardial untuk menentukan etiologi penyebabnya sehingga dapat dicegah terjadinya rekurensi demikian kuliah kita saat ini semoga bermanfaat apa yang kita pelajari selamat menikmati selamat Terima kasih.